Terima kasih. 1-1-5-7-1-5-7-1-5-7. Saya akan mencoba langsung malam ini bagaimana caranya minimal supaya Anda punya informasi apakah pinjaman online yang akan Anda apply ini terdaftar atau tidak. Jadi kita bisa tunjukkan di layar sekali lagi nomor kontak OJKnya 157-08-11-57-157 dan saya akan memasukkan nama pinjaman online yang kemudian nanti kita akan lihat apa responnya. Saya akan masukkan ini dana impian. Oke. Apakah sudah masuk? Wah ini sinyalnya tidak dapat nih. Ah oke masuk. Kita akan tunggu apa responnya. Nah. Jadi ini mekanisme yang diberikan. Oke. Dan kemudian kita lihat jawabannya fintech dana impian tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Status ilegal. Baik. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Apakah mekanisme ini cukup mbak? Apakah mekanisme yang diberikan ke publik untuk mengecek terdaftar atau tidak itu cukup membantu? Yang pertama tadi balik lagi ke permasalahan yang sudah disampaikan ya kan anak-anak. Bahwa yang bermasalah bukan cuma pinjol ilegal atau pinjol tidak terdaftar atau tidak berizin. Tapi juga pinjol yang terdaftar dan berizin. Katakanlah ada mekanisme supaya kita bisa tahu ini pinjol terdaftar atau tidak terdaftar atau berizin atau tidak berizin. Lalu kemudian apakah masalahnya selesai ketika pinjol terdaftar dan berizin pun melakukan hal yang sama. Tadi juga sudah disampaikan oleh para korban kan. Oke. Jadi sebenarnya itu pun tidak solutif juga sih sebenarnya. Bagaimana Pak Tolong? Apakah ini cukup? Tadi disebutkan oleh Mbak Jenny dari LBH tidak cukup karena problemnya bukan hanya mengidentifikasi mana yang terdaftar atau tidak tapi lebih dari itu Pak. Komentar Anda. Ya, Mbak Naswa. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Jenny tadi menurut kami sih keliru. OJK tidak melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal karena yang dilakukan adalah pemberantasan. Kita lihat. Siapa sebenarnya yang bisa kita lihat saat ini melakukan pemberantasan pinjol ilegal. Ada lima kementerian lembaga di sana. Yang pertama Kemenkop Info tentunya. Melakukan pemblokiran situs web aplikasi, melakukan cyber patroli karena memang penawarannya melalui situs web aplikasi SMS. Jadi itu tidak ada kaitan dengan OJK tentunya. Kemudian yang kedua Kemenkop ya. Mereka melakukan pembinaan, pemberantasan, pinjol yang memang merkedok kooperasi. Jadi itu juga tidak ada kaitan dengan OJK. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Jenny itu keliru. Yang ketiga, Bank Indonesia juga saat ini melakukan pembinaan kepada penyedia jasa pembayaran yang memang digunakan untuk pinjol ilegal. Demikian juga. Kalau OJK melakukan pembinaan kepada perbankan yang juga melakukan transfer dana dari pinjol ilegal. Yang kelima adalah kepolisian. Karena ini teror, intimidasi, pelecehan, merupakan tindak pidana, ya memang harus ada tindakan hukum untuk membuat efek jerah. Jadi apa yang dikatakan Jenny tadi yang mengatakan OJK bertanggung jawab terhadap pinjol ilegal, ya keliru besar. Karena apa? Banyak sekali aspek di pinjol ilegal itu yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba ada seorang rentenir, ngirim SMS ke masyarakat. Nah, ini gimana coba? Jadi tidak ada. Yang kita lakukan adalah 12 kementerian lembaga di Satga Suas Permestasi melakukan pemberantasan pinjol ilegal secara masif saat ini. Nah, saya ingin sampaikan juga ya, pinjol ilegal ini sebenarnya berada pada hilir sebenarnya. Masyarakat meminjam, tidak bayar, kemudian diteron intimidasi. Masalah di hulu ya, yang perlu kita respon sebenarnya tidak berdebat pada masalah siapa yang bertanggung jawab, seperti yang dikatakan LBH tadi, tapi kita ingin melihat, masalah di hulu adalah dua hal. Yang pertama, tingkat literasi masyarakat kita. Tiba-tiba mereka butuh uang, kemudian ada akses ke SMS, mereka download dan meminjam di pinjaman online ilegal. Yang kedua adalah kesulitan ekonomi. Ekonomi, di mana masyarakat kita ada yang sudah tahu bahwa itu ilegal, tapi masih akses. Karena kita lihat contohnya, ada yang meminjam sampai 10, bahkan ada 141 pinjol ilegal yang sudah mengetahui. Dan juga, ada perilaku masyarakat kita memang yang meminjam di luar kemampuan batas cicilan yang harus dia penuhi, ini pasti gagal bayar. Jadi kita respon dari hulu sebenarnya, yang merupakan saat ini tugas dari Satgas ya, kita lakukan. Dan perang serta masyarakat sangat penting. Hanya satu kunci, jangan akses pinjol ilegal. Baik, bagaimana Mbak Jani, Anda dikomentari sebelum saya nanti akan lempar ke kita bicara soal data pribadi kita yang memang juga bocor kemana-mana. Baik, yang pertama, tidak berada di bawah pengawasan OJK itu dasar hukumnya apa? Kalau kita merujuk pada undang-undang OJK sekali lagi di pasal 5 dan pasal 6, lalu kemudian juga merujuk ke pasal 4, semuanya jelas di situ seluruh layanan jasa keuangan itu jadi tanggung jawab OJK. Nggak ada kotak-kotak terdaftar, berizin, tidak terdaftar, tidak berizin, itu nggak ada di situ. Bahkan kalau kita lihat di penjelasan undang-undang OJK pun itu tidak ada kan, Nana. Jadi kalau dibilang, oh kami hanya bisa mengawasi yang ini karena memang begitu, begitu ya aturannya. Itu dasar hukumnya apa? POJK 77-2016 yang sebenarnya tidak menjawab permasalahan korban itu hari ini. Saya mau bilang bahwa POJK itu secara hirarki peraturan perundang-undangan, posisinya jauh di bawah undang-undang OJK yang jelas-jelas jadi mandat keberadaan OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menyayangkan sebenarnya sikap OJK, begitu ya. Kenapa jadi masyarakat yang disalahkan ketika negara sebenarnya tidak mampu membuat regulasi dan pengawasan yang mumpuni terhadap bisnis yang berkembang sebegitu huge gitu ya di Indonesia ini, begitu. Aneh ketika menyalahkan masyarakat ketika negaranya yang tidak mampu mengatur itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Pak? Silahkan ditanggapi. Ya, saya katakan tadi keliru memang keliru. Jadi penafsiran, ya semua orang bisa pendapat, tapi keliru. Jadi, apa yang dilakukan OJK dalam rangka menata sektor keuangan, tidak dilakukan juga dalam rangka penyihatan sektor jasa keuangan, tidak pada yang ilegal. Contohnya ya, ada panggelap. Panggelap menghimpu dana tanpa izin. Itu tidak diawasi OJK, tapi kita berantas dengan penyidikan tidak pidana. Jadi, tidak sejalan. Nah, sekarang negara kita sangat cepat merespon pinjol ini. Bayangkan coba, pinjol ini datang sejak tahun 2016. Langsung direspon oleh OJK dengan menerbitkan POJK nomor 77 tahun 2016 untuk menata. Nah, masalah tadi yang dikatakan jadi undang-undang, ya itu memang sudah di luar kewenangan kita, karena itu memang sangat politis. Dan kita harapkan benar bahwa inovasi keuangan digital ini memang meninggalkan undang-undang. Ini inovasi keuangan digital loh, yang memberikan manfaat ke masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai perundang-undangan, ya tentu itu sudah area pemberitaan dan legislatif tentunya. Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini saya akan terhubung dengan, kita akan bicara soal data pribadi kita yang dengan mudah bisa disebarluaskan. Saya akan terhubung dengan seorang hacker soal masalah proteksi data setelah pariwara. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton